Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Shalallahu alihi wassalam Wa ala alihi wa ashhabih amma ba'da Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kembali disini saya akan memberikan beberapa penjelasan Terkait pertanyaan-pertanyaan yang datang di kolom komentar Ada beberapa pertanyaan yang masih berkaitan dengan pelaksanaan haji dan umroh Langsung saja saya akan membacakan Ini ada pertanyaan dari edrasmin603 Assalamualaikum abah Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Abah saya mau tanya Nanti tanggal 23 Oktober 2024 Saya sudah terlanjur nyemi rambut Sebelum mendaftar umroh Mohon penjelasannya abah terima kasih Jadi pertanyaannya ini Insyaallah beliau ini akan berangkat umroh tanggal 23 Oktober Hanya saja pada saat sebelum mendaftar itu Rambutnya disemir Nah ini beliau minta penjelasan Mengenai rambut Biasanya insyaallah Kalau usianya sudah Lebih dari 40 tahun Biasanya satu persatu rambutnya itu akan berwarna putih Itu umumnya ya tidak semua Nah kemudian Itu menandakan Bahwa usia kita itu semakin menua Dan sebagai peringatan bagi kita Dengan adanya kita semakin tua Berarti semakin rapuh Dan dunia ini jelas Akan kita tinggalkan Berarti Dengan adanya perubahan-perubahan itu Diingatkan oleh Allah Untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Karena dengan adanya tua Berarti semakin melemah Nah hanya saja pertanyaannya Apakah boleh rambut Umpamanya yang sudah Memutih itu disemir Itu kan mungkin pertanyaan seperti itu Apalagi mau melaksanakan ibadah umroh Jawabannya adalah Pada saat seseorang itu Umpama akan melaksanakan ibadah umroh Ini kan terlanjur disemir Apakah Hukumnya Apakah Sah Umrohnya Jawabannya tetap Sah selagi umrohnya itu Bisa menyelesaikan Rukun umrohnya Jadi yang Menyebabkan Umrohnya itu Sah dan tidak itu Kalau bisa menyelesaikan Rukun umrohnya Termasuk dia juga bisa menyelesaikan Kewajiban-kewajiban Umrohnya Berarti sudah Sah umrohnya Berarti Apakah Rambut itu Boleh disemir Jawabannya Boleh Boleh disemir Dengan catatan Yang Tidak boleh Itu adalah Warna rambutnya Yang tadinya putih itu Disemir warna hitam Nah itu Memang Nabi menjelaskan Dalam hadisnya itu Merupakan Larangan Jadi jangan Disemir warna hitam Tapi kalau Umpamanya Disemir Umpamanya Warnanya warna coklat Atau warna apalah Selain warna hitam Itu masih dibolehkan Itu ya Sesuai dengan Hadis yang Pernah Abah Pelajari Seperti itu Jadi Kalau Rambutnya warna putih Kemudian Supaya terlihat Mungkin muda Dan lain sebagainya Kemudian Sengaja Di Semir warna hitam Itu memang Larangan Ya Seperti itu Kemudian Lanjut Ini ada dari Et Keluarga Hij Bismillah Saya mau tanya Pak Ustadz Berapa DP-nya Pendaftaran ya Nah ini Pertanyaan Mengenai Berapa DP-nya Jadi Kalau Bapak Ibu Merasa senang Dengan beberapa Nasehat Serta Keilmuan Mengenai Haji dan Umroh Yang disampaikan Abah Alangkah baiknya Sekalian ikut Umroh Dibimbing langsung Abah Kemudian juga Ya bisa mendapatkan Bimbingan khusus Karena Abah itu Selain mengajar Abah juga Sesekali Membimbing langsung Dari mulai Indonesia Sampai ke pulangan Utamanya Masalah Ibadahnya Jadi dituntun Ibadahnya Ada pun DP-nya itu Seseorang yang Mendaftar Ini karena Abah ini Menerima Pendaftaran Dari seluruh Indonesia Jadi DP-nya itu Cukup 5 juta Nah kemudian Untuk Pelunasannya itu Ya diusahakan Paling lambat Sebulan sebelum Keberangkatan Itu ya Seperti itu Baik lanjut Assalamualaikum Abah Ini Datang dari HR74135 Assalamualaikum Abah Waalaikumsalam Warahmatullahi Kalau Kalau mau Bawa Kecap Mau Bawa Saos Susu Kental Manis Atau Susu Full Cream Itu Disimpan Di tas Mana Terima kasih Nah ini Jawabannya Kalau Bapak Ibu Umpama Ingin Bawa Susu Kemudian Saos Dan lain sebagainya Boleh Dibawa Pada saat Umroh Tapi Disimpannya Diusahakan Simpan Di Koper Bagasi Koper Yang Besar Koper Ada Dua Biasanya Ada Dari Biro Travel Diberikan Dua Koper Yang Satu Untuk Kabin Yang Satu Untuk Bagasi Masukkan Koper Yang Besar Koper Bagasi Boleh Bawa Kecap Bawa Apa tadi Umpama Telur Asin Atau Sambal Dan lain sebagainya Boleh Tidak apa-apa Lanjut Ini dari Ed Yani Day Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Saya mau tanya Apakah Boleh Wanita Yang Sedang Haid Ikut Ibadah Umroh Terima kasih Jawabannya Boleh Dan itu Ada Tuntunannya Jadi pada Saat Nabi Melaksanakan Haji Istrinya Aisyah Itu Dalam Keadaan Haid Tapi Tetap Melaksanakan Ibadah Haji Yang Tidak Bolehnya Itu Adalah Sholat Dan Tawaf Di Baytullah Nah Begitu Juga Bagi Seorang Wanita Pada Pada Saat Pelaksanaan Ibadah Umroh Tiba Tiba Kok Datang Haid Tetap Silahkan Ikut Semua Terkecuali Sholat Dan Tawaf Di Baytullah Nah Kalau Untuk Tawaf Itu Menunggu Sampai Suci Adapun Apabila Sudah Ditunggu Berhari Tidak Suci Kemudian Besoknya Sudah Berangkat Lai Ke tanah Air Masih Dibolehkan Tawaf Di Baytullah Karena Kondisinya Darurat Adapun Sholat Tetap Tidak Boleh Ini Untuk Tawaf 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 Supaya Supaya Bisa Menyelesaikan Rukun Umroh Jadi Silahkan Kalau Memang Kondisinya Sedang Haid Dari Mulai Mikot Silahkan Berniat Kemudian Sesampainya Di Mekah Jangan Tawaf Dulu Tunggu Sampai Dalam Keadaan Suci Tetapi Apabila Ditunggu Kok Tidak Suci Juga Masih Saja Halangan Masih Saja Haid Sedangkan Sudah Keburu Pulang Ke Indonesia Mumpamanya Maka Silahkan Tata Caranya Tuntunannya Silahkan Mandi Junub Ya Mandi Tadi Mandi Hadas Besar Silahkan Kemudian Setelah Itu Berangkat Ke Masjid Tapi Jangan Sholat Laksanakan Tawaf Tujuh Putaran Kemudian Jangan Sholat Kan Biasanya Setelah Tawaf Itu Ada Sholat Sunah Jangan Tapi Langsung Saja Ketempat Sa'i Untuk Melaksanakan Sa'i Tujuh Perjalanan Kemudian Tahalul Selesai Ya Seperti Mudah-mudahan Allah Memberikan Kemanfaatan Dan Kebarokahan Lanjut Dari Et Sarip Saripuloh Assalamualaikum Pak Ustadz Saya Mau Nanya Mandi Janabat Dilakukannya Itu Di rumah Kalau Mau Berangkat Ya Jawabannya Tergantung Tergantung Mikotnya Jadi Kalau Bapak Ibu Umpamanya Mendaptar Di Biro Travel Umroh Tanyakan Sampai Mendetail Contoh Misalnya Ya Yang Perlu Ditanyakan Yang Pertama Berapa Lama Di Sana Karena Itu Menentukan Berapa Lama Itu Kan Berarti Kan Itu Menentukan Biayanya Dan Sebagainya Semakin Lama Semakin Mahal Kemudian Pesawat Pesawatnya Pakai Pesawat Apa Apakah Pakainya Pesawat Kerajaan Saudi Umpama Pakai Pesawat Saudi Apakah Landingnya Di Jeddah Atau Di Madinah Karena Beda Juga Harganya Kemudian Apakah Pakai Pesawatnya Itu Kadangkan Transit Dulu Semakin Banyak Transit Sekali Dua Kali Semakin Lama Perjalanan Semakin Lelah Dan Harganya Semakin Murah Diusahakan Kalau Yang Sudah Sepuk Abah Sarankan Cari Penerbangan Yang Langsung Supaya Tidak Terlalu Capek Di dalam Perjalanan Baik Itu Berangkat Maupun Pulang Kalau Sudah Tahu Di dalam Perjalanannya Rutenya Berartikan Nanti Bisa Tahu Mikotnya Dimana Mikot itu Adalah Tempat Dimana Seseorang Itu Untuk Memulai Umroh Kita Bicara Umroh Supaya Penjelasannya Ini Tertuju Ke Umroh Ada Keberangkatan Orang Yang Umrohnya Itu Dari Indonesia Langsung Ke Mekah Jadi Umpama Pesawat Kemudian Ke Jedah Dari Jedah Ke Mekah Atau Dari Indonesia Ke negara lain dulu Barulah Ke Jedah Kemudian Ke Mekah Jadi Ujung-ujungnya Ke Mekah dulu Kalau Seperti itu Berarti Mandi Junubnya Atau Mandi Janabatnya Atau Mandi Besarnya Itu Sama Saja Hanya Penamaan Saja Prakteknya Sama Mandi Janabatnya Itu Dilaksanakan Di rumah Karena Kan langsung Biasanya Kalau dari rumah Sudah Mandi Janabat Kemudian Kan langsung Ke bandara Umpamanya Dari bandara Tidak lama Biasanya naik Pesawat Sudah Nah dari situ Kan gak ada Tempat untuk Mandi lagi Nah berarti Bermikotnya Di atas Pesawat Pada saat Pesawat Berada Di atas Ya Lam-lam Berarti Kalau rutenya Langsung Ke Mekah Mikotnya Dia Lam-lam Mandinya Di rumah Itu yang pertama Jawabannya Yang kedua Jawabannya Adalah Apabila Rutenya Itu Tidak Langsung Ke Mekah Tetapi Ke Madinah Terlebih dahulu Berarti Nanti Bermikotnya Itu Di Bir Ali Di daerah Zul Hulaifah Berarti Mandinya Nanti Pada saat Di Madinah Ya Di Madinah Pada saat Bapak Ibu Berada Apa Pada saat Berada di Madinah Ya di hotel Mandi Pada saat Mau melaksanakan Umroh ke Mekah Itu ya Nah Ada pun hukumnya Ini hukumnya Ya Mengenai Orang yang Akan melaksanakan Umroh Umpamanya Dia tidak Melaksanakan Mandi Janabat Ini ma Umpamanya Lupa dan lain Sebagainya Hukumnya Tetap Sah Umrohnya Jadi Mandi Janabat Ini Hukumnya Bukan wajib Juga bukan Rukun Tapi Sunnah Ini Diumpamakan Lupa tidak Melaksanakan Mandi Janabat Hukumnya Tetap Sah Umrohnya Selagi dia bisa Melaksanakan Rukun Umrohnya Lanjut Lanjut Ini ada Pertanyaan Dari Juminah Tamsa 696 Ed Juminah Tamsa 696 Assalamualaikum Abah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Seandainya Uang Sakunya Itu Ngutan Sama Buat Sangu Juga Gimana Abah Apakah Boleh Jawabannya Boleh-boleh saja Kenapa Contoh Misalnya Seseorang Itu Umpamanya Menabung Ingin Melaksanakan Ibadah Umroh Di hatinya Niat kuat Kemudian Setelah Cukup Memilih paket Dan sebagainya Uang tabungannya Cukup Untuk Mendaftar Umroh Kemudian Pada saat Mau keberangkatan Betul-betul Memang Tidak ada Sehingga Mungkin Dia pinjam Ke anaknya Pinjam Kemantunya Untuk Bekal Dia Untuk Sangu Dia Dihawatirkan Sangat Dibutuhkan Disananya Sebagai cadangan Saja Umpama Tidak Bawa Juga Bapak Ibu Aslinya Sudah Dicukupi Kalau Di Biro Travel Abad Dan umumnya Juga Seperti Itu Sudah Dicukupi Makannya Dan sebagainya Kecuali Mungkin Umroh Yang Backpacker Itu memang Semua Sendiri Tapi Kalau Ibu Atau Bapak Bapak Yang Mendaftar Di Biro Travel Yang Sudah Jelas Dapat Makan Dan sebagainya Intinya Uang Saku Itu Pertama Untuk Cadangan Kalau Terjadi Apa-apa Butuh Beli Obat Dan sebagainya Umpamanya Atau Barangkali Untuk Beli Oleh Oleh Adapun Berangkat Umpama Tidak Membawa Uang Saku Juga Tidak Apa-apa Boleh Dan Apabila Minjam Kesaudara Diperbolehkan Tidak Apa-apa Ada Di bawah Kalau tidak Ada Hasilnya Tidak Apa-apa Seperti itu Jadi Intinya Hukumnya Umpama Pinjam Untuk Uang Saku Boleh Boleh Saja Kita Lanjutkan Ini Ada Pertanyaan Dari Ed Mulya Ningsih 6354 Abah Baru Ini Saya Umroh Apa Boleh Saya Badal Umroh Kan Mertua Jawabannya Boleh Yang Penting Syaratnya Orang Yang Boleh Melaksanakan Badal Umroh Itu Dirinya Sudah Pernah Umroh Berarti Kalau Bapak Ibu Ingin Membadal Umroh Orang Tuanya Yang Sudah Meninggal Berarti Kan Harus Berangkat Umroh Dulu Berangkat Umroh Dulu Untuk Diri Sendiri Kemudian Barulah Besoknya Membadal Umroh Nah Kalau Di Biro Travel Abah Ini Biasanya Sudah Free Gratis Jadi Pada Saat Sudah Umroh Untuk Dirinya Kemudian Biasanya Hari Kedua Hari Keduanya Itu Biasanya Berkesempatan Untuk Membadal Umroh Biasanya Abah Sendiri Juga Yang Membimbingnya Tidak Perlu Biaya Lagi Kalau Di Biro Travel Abah Jadi Semua Sudah Komplit Baik Itu City Tour Semuanya Sudah Komplit Jadi Intinya Jawabannya Boleh Membadal Umroh Mertuanya Bapak Ibunya Sudah pada Meninggal Yang Tidak Boleh Di Umrohkan Itu Apabila Orangnya Masih Sehat Masih Hidup Masih Sehat Jadi Usahakan Tadi Supaya Diajak Umroh Itu Yang Benar Jangan Dibadal Umrohkan Kan Masih Sehat Masih Kuat Kecuali Yang Sudah Meninggal Atau Orang Tua Yang Betul Memang Tidak Bisa Mengadakan Perjalanan Ke Bait Allah Sakit Berat Umpamanya Tinggal Nunggu Hari-harinya Beratikan Memang Sudah Tidak Bisa Dibawa Kesana Seperti Itu Tapi Ada Pun Punya Orang Tua Umpama Lemah Tapi Dia Ingin Sekali Ke Tanah Suci Kemudian Ingin Pakai Kursi Roda Bagaimana Abah Boleh Mendaftar Ke Abah Juga Boleh Dengan Catatan Harus Ada Yang Mendampingi Dari Keluarganya Contoh Misalnya Ibunya Sudah Sepuh Kemudian Ingin Umrah Umpama Daftar Ke Abah Caranya Bagaimana Boleh Diterima Hanya Saja Harus Ada Keluarga Yang Mendampingi Kalau Ibunya Yang Umrah Berarti Anak Perempuannya Itu Idealnya Seperti Itu Kalau Bapaknya Yang Umrah Sudah Sakit Sakitan Sepuh Umpamanya Tapi Pengen Umrah Anak Laki Lakinya Yang Mendampingi Nah Itu Supaya Untuk Memudahkan Di Pada Umrah Bisa Saja Nyawa Di Sono Apa Namanya Nyawa Kursi Kemudian Nyuruh Orang Sehari Tapi Kan Untuk Sono Kemarinya Atau Dia Butuh Apa Dan Sebagian Itu Butuh Pendamping Ya Seperti Itu Kalau Laki Pendampingnya Yang Ideal Itu Laki Laki Lagi Karena Nanti Kalau Umpama Ibunya Yang Kurang Sehat Pengen Umrah Yang Dampingi Laki Laki Bisa Saja Hanya Saja Tidak Maksimal Ibadahnya Sebab Untuk Masuk Ke Masjid Haram Itu Laki Dan Perempuan Itu Dipisah Nah Itu Jadi Bisanya Mungkin Ibadahnya Hanya Di Hotel Seperti Itu Ya Saya Mau Tanya Kalau Umrah Bulan Puasa Tahun 2025 Ada Tidak Berangkat Bersama Abah Atau Bagaimana Berapa Ongkosnya Baik Untuk Bapak Ibu Yang Sudah Biasa Melihat Abah Di Youtube Silahkan Bisa Berkunjung Ke Aplikasi Lain Yaitu Instagram Di Instagram Itu Abah Sudah Buatkan Banyak Paket Paket Umrah Kemudian Juga Testimoni Dan Sebagainya Ada Di Instagram Kalau Bapak Ibu HP Belum Ada Instagram Minta Ke Putra Putrinya Supaya Ada Instagram Bisa Di Install Begitu Juga Umpama Ingin Berkunjung Di TikTok Silahkan Disitu Ada Membuat Beberapa Paket Umroh Ada Paket Umroh Di Bulan Oktober Desember Januari Januari 2025 2025 Juga Sudah Ada Berikut Biayanya Pesawat Apa Dan Sebagainya Bahkan Di Bulan Ramadan 2025 Sudah Ada Jadi Jangan Hanya Di Youtube Saja Terkadang Kalau Di Youtube Kadang Agak Sulit Umpama Ingin Melihat Yang Lainya Silahkan Kunjungi TikTok Kunjungi Instagram Namanya Abah Jojo Umroh Nama Instagram Dan Nama TikTok Nya Sama Abah Jojo Umroh Nah Ada Pun Untuk Program Ramadan Ini Selama 30 Hari Jadi Paket Di Abah Ini 30 Hari Dan Nanti Sholat Eidnya Lebaran Di Sana Sekalian Jadi Setelah Lebaran Barulah Pulang Ke Indonesia Kenapa Paketnya Sampai 30 Hari Supaya Maksimal Ibadahnya Supaya Puas Ibadahnya Merasakan Ibadah Yang Betul Betul Sebagaimana Orang Yang Mirip Mirip Haji Melaksanakan Ibadah Haji Itu Kan Juga Lama Kalau Yang Plus 25 Hari Terkadang Ada Juga Yang Plus Itu Yang Hanya 20 Hari Tapi Ini 30 Hari Dan Pahalanya Pol Orang Yang Bisa Umroh Di Bulan Ramadan Itu Pahalanya Sebagaimana Orang Yang Haji Bersama Nabi Jadi Pahalanya Itu Haji Bersama Nabi Luar Biasa Pol Belum Lagi Pahala Pahala Yang Lainnya Jadi Kalau Di Mekah Itu Bapak Ibu Solat Itu Kan Dilipat Gandakan Sampai 100 Ribu Lipatan Tapi Kalau Di Bulan Ramadan Lipatan Lagi Sebagaimana Orang Yang Puasa Di Indonesia Puasa Satu Bulan Disini Kalau Disana Walaupun Satu Bulan Sama Satu Bulan Tapi Lipatan Pahalanya Sama Dengan Dia Puasa 100 Ribu Bulan Luar Biasa Polnya Hanya Saja Memang Membutuhkan Biaya Yang Cukup Besar Ya Karena Kan Lama 30 Hari Kalau Umpama Hotelnya Permalam Saja Satu Satu Setengah Juta Sudah Kali Tiga Sudah 45 Juta Itu Hotelnya Belum Lagi Pesawat Bulat Baliknya Belum Lagi Yang Lain Nah Di Abah Itu Insyaallah Harganya Itu Yang Sekamar Berlima Itu Insyaallah 55 Juta Itu Selama 30 Hari Dan Itu Sangat Puas Bapak Ibu Kita Ibadah Itu Betul Betul Memang Enggak Diburu Betul Betul Yang penting Kuat Bapak Ibunya Silahkan Insyaallah Untuk Keberangkatannya Juga Tadi Sudah Terjadwal Dan Untuk Pelunasan Apabila Bapak Ibu Mendaftar Di Abah Itu Jadi Akhir Desember Itu Sudah Harus Lunas Kalau Saat Ini Boleh DP 5 Juta Kemudian Nanti Akan Dikirimkan Koper Dan Sebagainya Tetapi Pelunasan Terakhir Itu Adalah 31 Desember Sudah Harus Full Sebab Apa Sebab Disana Hotelnya Kan Rebutan Jadi Harus Betul Betul Kita Apa Namanya Rebutan Dengan Yang Lain Supaya Mendapatkan Tempat Yang Nyaman Dan Mengenai Keberangkatan Di Bulan Ramadhan Ini Abah Dan Istri Ada Niatan Memang Kita Harus Niat Bismillah Hanya Saja Memang Yang Menentukan Itu Allah Tahun Kemarin Abah Juga Tidak Bisa Berangkat Karena Abah Mengurusi Haji Jadi Mengurusi Orang Orang Yang Ingin Melaksanakan Ibadah Haji Ada Yang Belajar Haji Dan Sebagainya Insyaallah Harapan Abah Mudah Mudahan Tahun 2025 Abah Seinginnya Mendampingi Bapak Ibu Tapi Umpamanya Abah Ternyata Ada Tugas Lain Tetap Bapak Ibu Untuk Keilmuannya Untuk Bimbingannya Sampai Berangkatnya Tetap Abah Ikut Ngurusi Kalau Mendaftar Ke Abah Ya Jelas Abah Yang Ngajarin Abah Yang Semuanya Dari Mulai Awal Sampai Ke Berangkatan Semua Ya Jadi Tetap Abah Yang Akan Mendampingi Bapak Ibu Sampai Ke Tadi Biasanya Berkumpulnya Di Hotel Pake Dekat Bandara Ya Baik Satu Lagi Bapak Ibu Ini Dari Ed Wiyadi Assalamualaikum Abah Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Bolehkah Bertanya Yaitu Tentang Rambut Istri Saya Yang Suka Rontok Apakah Terkena Dam Soalnya Di rumah Suka Rontok Jawabannya Tidak Kena Dam Ini Sudah Dikaji Hadisnya Sama Abah Ya Jadi 6 bulan Yang lalu Insyaallah Abah Sudah Kaji Hadis Hadisnya Untuk Orang Yang Rambutnya Rontok Ini Termasuk Ya Karena Berarti Hukumnya Itu Tidak Disengaja Jadi Intinya Bagi Bapak Bapak Maupun Ibu Ibu Yang Rambutnya Mungkin Sering Rontok Waktu Di rumah Kemudian Akan Melaksanakan Ibadah Umroh Itu Tidak Apa-apa Kalau Rontoknya Rontok Tidak Disengaja Tidak Terkena Dam Ya Jadi Hukumnya Tetap Sah 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 Di dalam Pelaksanaan Ibadah Umrohnya Dan Tidak Perlu Mengeluarkan Dam Tidak Kena Dam Cukup Memperbanyak Istighfar Saja Tidak Apa-apa Alhamdulillah Jazakumullahu Khairah Mudah-mudahan Allah Memberikan Kemanfaatan Dan Kebarokahan Bagi Bapak 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 Yang Sudah Ada Niatan Ingin Melaksanakan Ibadah Umroh Kemudian Merasa Cocok Dengan Nasihat-nasihat Abah Dan Ibadahnya Ingin Langsung Dibimbing Oleh Abah Monggo silahkan Bisa Mendaftar Ke Ibu Nur Insyaallah Nanti Ada Nomor HP Silahkan WA Jadi WA Saja Dulu Tidak Langsung Telepon Tapi Langsung WA Terlebih Dahulu Tanyakan Caranya Bagaimana Etikanya Assalamualaikum Bu Saya Siapa Dari mana Ingin bertanya Itu etikanya Seperti itu Seperti itu Nah kemudian Insyaallah Abah akan Membimbing Di Tanggal 17 Oktober Jadi Pesawatnya Kemudian Apa namanya Semuanya sudah Lengkap Tinggal berangkat Saja Dan Tersisa 7 seat Lagi Silahkan Bapak Ibu Kalau Umpamanya Bapak Ibu Sudah Ada Biayanya Dan Ingin Sekali Ibadah Dibimbing Sama Abah Niatkan Bismillah Dan Silahkan Berprasangka Yang Baik Kepada Allah Berprasangka Yang Baik Kepada Abah Juga Jangan Ada Pikiran Pikiran Yang Mana Umpama Pikiran Kurang Baik Terhadap Diri Abah Juga Jangan Karena Abah Ini Membuka Channel Youtube Ini Tujuannya Tidak Ada Lain Adalah Niatnya Ibadah Dengan Adanya Mengedukasi Bapak Ibu Harapan Abah Supaya Ibadahnya Lancar Jangan Sampai Tertipu Jangan Sampai Tidak Jadi Berangkat Jangan Sampai Juga Salah Dalam Melaksanakan Ibadahnya Itu Harapannya Syukur Sudah Senang Silahkan Mantapkan Untuk Bisa Mendaftar Untuk Keberangkatan Di Bulan Oktober Insyaallah Tadi ya Selama 12 hari Dan Insyaallah Pesawatnya Langsung Karena Untuk Yang Mendaftar Di Bulan Oktober Ini Banyak Yang Mendaftar Ibu Ibu Yang Sudah Sepuh Jadi Pesawatnya Yang Tadinya Transit Dirubah Menjadi Tidak Transit Supaya Supaya Tidak Terlalu Lama Di Dalam Perjalanannya Itu Seperti Itu Jadi Menggunakan Pesawat Insyaallah Saudi Airlines Dari Indonesia Ke Jedah Langsung Mudah Mudahan Allah Memberikan Kemanfaatan Dan Kebarokahan Dan Bagi Bapak Ibu Yang Mungkin Di Tahun Ini Belum Siap Apakah Ada Di Tahun 2025 Sudah Ada Silahkan Kita Bisa Bertahun Baru Di Mekah Madinah Insyaallah Berangkatnya Sekitar Minggu Ketiga Di Bulan Januari Bahkan Untuk Paket Bulan Januari Ini Pesawatnya Itu Langsung Ke Madinah Kemudian Dari Madinah Ke Mekah N Juga Pakai Kereta Cepat Ini Cocok Sekali Untuk Orang Orang Sudah Sepuh Kemudian Juga Cocok Untuk Muda Mudi Kenapa Karena Mungkin Senang Di kereta Bisa Selfie Dan Sebagainya Mudah Mudahan Dengan Adanya Informasi Ini Bapak Ibu Sudah Bisa Mempersiapkan Mempersiapkan Dari Sekarang Biayanya Dan Sebagainya Dan Yang Utama Bapak Ibu Selain Biaya Niat Yang Kuat Kemudian Tadi Bapak Ibu Harus Dipersiapkan Dari Sekarang Yaitu Paspor Karena Paspor Ini Diusahakan Membuat Sendiri Kemudian Ada Suntik Meningitis Jadi Dua Itu Saratnya Silahkan Membuat Paspor Sendiri Kemudian Suntik Meningitis Ada Pun Untuk Paspor Apabila Tidak Bisa Online Menemui Kesulitan Silahkan Datang Saja Ke Kantor Imigrasi Setempat Boleh Langsung Datang Karena Insyaallah Sekarang Ini Kebetulan Kan Yang Ikut Umroh Dengan Abah Itu Ada Orang Imigrasi Menjelaskan Jadi Untuk Ibadah Yang Umroh Ini Diberikan Banyak Kemudahan Silahkan Langsung Saja Datang Ke Kantor Imigrasi Dan Itu Juga Bisa Percepatan Hanya Saja Biayanya Mungkin Beda Insyaallah Kemarin Itu Menurut Informasinya Kalau Minta Percepatan Contoh Misalnya Karena Mendampingi Ibu Orang Yang Sudah Sepuh Atau Karena Mungkin Pendaftarnya Itu Mendaftarnya Di Hari-hari Terakhir Minta Percepatan Harganya Insyaallah 1 juta Kalau Untuk Yang Reguler Yang Biasa Itu Kan 350 ribu Insyaallah Seperti Mudah-mudahan Allah Memberikan Kemanfaatan Dan Kebarokahan Saya rasa Itu Saja Bapak Ibu Aba Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Pan Ba 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 selamat menikmati selamat menikmati